Lihat guys disini banyak betul mobil-mobil besar Kalo di Indonesia jarang kulihat mobil-mobil besar Disini disamping kok ada mobil-mobil besar Astaga besarnya itu gedungnya guys Besar betul gedungnya itu guys Astaga guys ada mobil di dalam TV Ih kagetnya aku tuh na guys Ada mobil di dalam TV ngerilnya Dan aku juga baru tau kalo ada kereta api di atas jalan guys Astaga guys aku baru tau di Malaysia ada sungainya juga guys Kukira tidak ada guys Astaga guys ini pertama kalinya aku lihat gedung Tapi dia ada pohon-pohon di dalam kamarnya guys Nah nyangkanya aku paling di Malaysia ada menara besar betul guys Gua lagi kembar guys Di tempatmu apa namanya guys Kalo di tempatku namanya menara guys Di tempat kalian apa namanya guys Lihat guys di belakangku guys besarnya Astaga guys aku baru tau juga kalo di Malaysia Di gedungnya ada layar-layarnya kayak gitu Kayak di TV-TV guys Ternyata ada gedung di dalam TV guys Ini dia papilion guys Di tempatmu apa namanya guys Lagi rame nih orang Malaysia yang bilang kalo Jakarta overrated Gua bukan maunya ingin Tapi gua cuman mau bilang bahwa KL tuh juga overrated tau Meskipun ya Gua suka banget sama culture orang Islam Melayu disini Namun menurut gua tuh disini tuh yang bagus ya Cuman beberapa bangunan tinggi kayak Petronas Dataran Merdeka yang kurang lebih kayak Kota Tua Gondola di Genting Highline ya sebenernya juga sama aja Di Acol juga ada Tapi tiap negara tuh emang punya sesuatu yang vibesnya beda aja gitu Dan ini sisi overratednya KL dari POV gue ya JPO disini itu atapnya udah mulai pada rusak Habis itu banyak juga tuh underpass yang dia tuh udah kayak sambungannya kayak bocor gitu loh Harus kayak maintenance Menurut gue tuh vibesnya kayak blok M Tapi masih mending blok M sih Soalnya blok M kan habis maintenance ya Dan kalo musim hujan kayak gini nih Kalian bakal liat sungai-sungai di KL yang gak jauh beda sama Ciliwung Bahkan kayaknya Ciliwung sekarang lebih bersih deh Apalagi di Jakarta tuh JPO nya udah mulai diperbaikin Nah disini nih JPO nya malah banyak gelandangan Gua aja nemuin orang tergeletak Sampai gua puter balik cari JPO lain Saking takutnya Dan kalo soal makanan Sebenernya tuh tergantung budget lo deh Kalo gue sering makan di kayak cafe gitu Tapi ini cafe juga banyak lalepnya kadang Makan nasi lemak juga begini Namanya juga Cafe Pinggir Jalan Oh disini juga ada kok nasi kucing Ya nasi lemak sih sebenernya Perkara trafik gua tuh pernah landing asar Tapi sampai KL Central itu isya Untung aja gua sama temen gua dari Thailand Jadi gak boring kan Jadi yang namanya trafik itu emang problem semua negara deh Jadi gimana POV kalian Nah untuk adek Intan Nurliana ya Dek adek jangan sombong ya Coba ada perhatikan ini ya Ini yang saya lihat di video-video ini ya Ada juga kok ya Gelandangan di Malaysia Lalu kemudian Makanan di pinggir jalan ya biasa aja ya Lalu kemudian saat musim hujan ya Tadi kita lihat sungainya coklat banget ya Tadi itu juga ada dong di Malaysia ya Saya yakin tikus itu bukan cuma ada di Indonesia ya Tetapi di Malaysia pasti ada tikus ya Mungkin jauh lebih besar daripada di Indonesia ya Jadi untuk adek Intan Nurliana apa kabar deh ya Saya tadi cari-cari ya di Instagramnya Akun Instagram Intan Nurliana ya Tetapi gak ketemu-ketemu guys ya Apakah sudah di privat Ataukah dihapus oleh Intan Nurliana ya Karena gak kuat dengan serangan netizen Saya juga gak tahu ya Tetapi kalau saya perhatikan di TikTok ini ada ya Saya gak tahu ini apakah Akun benaran dari Intan Nurliana atau bukannya Dan di akun TikToknya ini guys ya Cuman ada beberapa video saja ya Dan dia bilang dia sudah klarifikasi ya Tetapi videonya itu dihapus otomatis oleh pihak TikTok ya Dan juga dia minta kepada netizen Indonesia untuk berhenti menyerang dia Karena dia kewalahan ya Ada ratusan mungkin ribuan ya Atau saat ini mungkin sudah jutaan ya Pesan-pesan yang masuk ya Ke akun media sosial dari Intan Nurliana Yang berasal dari netizen Indonesia Yang geram ya Atau marah Atau ingin bersilaturahmi ya Ke akun medsos dari Intan Nurliana ini ya Saya yakin Kalau Intan Nurliana ini tidak minta maaf secara tulus ya Dia pasti akan trauma ya Dan akan kapok ya Dia pasti tobat untuk datang lagi ke Indonesia ya Saran saya sih Ada Intan Nurliana ini sebaiknya ya Minta maaf aja secara tulus ya Orang Indonesia ini ya Kalau Anda ikhlas untuk menyampaikan permohonan maaf ya Rakyat kita baik-baik ya Pasti akan dimaafkan ya Nah ini kembali kepada niatmu Ya kalau Anda masih gengsi Masih merasa bahwa Anda benar ya Masih mempertahankan egomu ya Ya gak usah datang lagi ke Indonesia ya Karena orang-orang Indonesia sudah Menandai wajah Anda ya Oke kita akan lihat guys ya Kita spill lagi nih komentar-komentar dari netizen ya Untuk adik Intan Nurliana dan juga untuk Netizen di Malaysia ya Berikut ini Ini tiga perbedaan yang aku lihat Dari Indonesia dan Malaysia Jadi saat ini saya sedang berada di negeri Jalan Malaysia Untuk lawatan sekejap saja Kuala Lumpur nampak serupa dengan Jakarta Tapi betulnya tak sepenuhnya sama Yang pertama mobil nasional Dari proton sampai periode 2 seperti di belakangku ini Kedua mobil nasional ini banyak berkeliaran di Jalanan Malaysia Ini tak lepas dari dorongan Perdana Menteri legendaris Malaysia Tun Mahathir Muhammad Yang menginginkan Malaysia punya mobil nasional sendiri Indonesia juga dulu punya timur dan bimantara ya Yang kedua Ada banyak orang India-Malaysia disini Terutama orang Tamil Yang berasal dari India Selatan Aku gak tau pasti sejarahnya Mungkin karena India dan Malaysia dulu sama-sama jajahan Inggris Ini bisa dilihat dari banyaknya arsitektur berkaya India disini Contohnya kuil Hindu di belakangku ini Yang ketiga Orang Tionghoa di Malaysia Masih pasti berbahasa Mandarin Dan juga bahasa daerahnya dari Tiongkok Kalau orang Tionghoa Indonesia Mungkin yang di Sumatera dan Kalimantan Masih bisa berbahasa Mandarin Tapi kalau yang di Pulau Jawa Justru jagonya bahasa Jawa dan bahasa Sunda ya Kira-kira Apalagi ya perbedaannya Share di kolom komentar ya Bang yang ni pula macam mana Ada video daripada warga Indonesia yang bagi tahu Tandas di Malaysia mahal dan tak premium Saya pergi ke tandas dekat Malaysia tak perlu bayar pun Hanya tandas-tandas yang tertentu saja yang perlu dibayar Bukannya semua tandas yang perlu dibayar Dekat Indonesia pun tandas pun ada juga yang berbayar Tata kotanya kayak kota tua Kirain bakalan kayak Jakarta atau Singapura yang banyak gunung-gunung tinggi Ternyata enggak Ya Itu semua gedung-gedung yang rendah dek Memang gedung-gedung yang rendah Full orang India dan Bangladesh Sampai bingung ini orang Melayu tenggelam Kamu berada di mana dek? Kamu berada di mana? Kalau kamu berada di tempat orang-orang yang bekerja Ataupun warga asing yang bekerja Memanglah kamu jumpa Orang-orang Bangladesh banyak Coba ke Cafe Viren Ternyata pastrinya enggak ada yang enak Benar-benar hamba dan rasanya aneh Pastri di Malaysia dan Indonesia lebih kurang sama saja dek Tak ada beza Nasi kandang enggak enak hambar Ini bukannya nasi kandang dek Ini nasi apa dek? Nasi apa ni? Hah? Nasi lemak enggak sayang itu Benar-benar rasanya yang aneh Kayak dicampur asal ajar Kalau lihat di upin-upin sih Kayaknya enak Ya tapi aslinya Big no Ini nasi lemak apa dek? Ada kangkung? Nasi lemak mana ada kangkung dek? Kau makan nasi lemak kat mana? Tengah kota tapi kayak banyak rumah-rumah tua gitu gas Ini rumah apa dek? Nampak macam muzium Kalau kata Mbak Intan Jakarta kotor KL juga kotor Mbak Helo Mana sampahnya dek? Sampahnya enggak nampak Selama di sini yang berasa enak hanya makanan ini Ya betul Dekat negara Malaysia ni banyak makanan-makanan daripada Indonesia Dan ramai juga warga Indonesia yang beriaga makanan di sini Jalan-jalan di KL berasa di Bangladesh Kemana-mana isinya perindapan Ya Di belakang kamu tu banyak warga Bangladesh tu Itu semua warga Bangladesh Bahkan ada yang enggak bisa bahasa Melayu Sama sekali padahal tinggal dan kerja di Malaysia Ya dek Yang kerja kat Malaysia semuanya bukannya orang Melayu Kita macam-macam orang ada kat Malaysia Pernah waktu diner ke restoran pelayannya Orang Pakistan enak ajar bilang Bahasa Indonesia sama ajar kayak Melay Atau aku gas beda lah Apa yang beda dek Bahasa kita lebih kurang sama Itu sebab aku boleh baca kau punya bahasa Lumayan membosankan setelah keliling kotak itu Twin Tower udah ajar itu ajar Iya Kalau kamu pergi ke KL lama-lama memang bosan Mau shopping banyak juga fashionnya lumayan jadul Kalau mau shopping tu murah-murah Mending ke bengkok Kamu shopping di Malaysia dek Kalau saya pergi ke shopping ke Singapura pun mahal dek Mahal Tidak terlalu rekomen tu dikunjungi Sekian terima kasih Kalau mau kunjung ke Malaysia Jangan datang ke KL KL itu ibu kota Lebih kurang macam Jakarta je Kalau saya pergi ke Indonesia Pergi ke Jakarta Naik kereta api Pergi ke Bandung Kalau kamu datang ke Malaysia Datang ke KL Lepas tu pergi ke Terganu Lepas tu makan kopaliko Ganu kita Sebagus apa pun negara itu Negara kita sendiri lebih baik Saya selaku warga negara Malaysia Saya merasakan negara Malaysia yang terbaik Kalau kamu warga Indonesia Kamu merasakan negara Indonesia yang terbaik Walaupun negara kita terbaik Tapi negara kita juga ada kekurangan Dan negara kamu juga ada kekurangan Tiada negara yang sempurna dekat dalam dunia ni Apabila kita menghina negara lain Adakah negara kita akan jadi lebih maju? Negara kita akan jadi lebih baik Apabila kita menghina negara lain? Jawapannya tidak Dan tiada apa-apa manfaat pun Apabila kita menghina negara lain Sebaiknya apabila kita pergi ke mana-mana negara Mana yang baik kita bawa ke negara kita Mana yang tak baik Kita jadikan pengajaran Dan bersyukur Alhamdulillah Negara kita lebih baik Walaupun sebagus mana pun negara itu Tapi yang terbaik adalah negara kita sendiri Ok guys Saya rasa cukup bijak ya Dari apa yang disampaikan oleh Bang Abdullah Jamadi ini Bahwa Orang Malaysia pasti akan merasakan Bahwa negaranya yang terbaik Sebaliknya juga Saya dan teman-teman disini Semua kita Rakyat Indonesia Netizen Indonesia Akan merasakan bahwa Negara kita tercinta Indonesia lebih baik Dari negara Malaysia Atau negara manapun Ya Gara gunanya ya Kita saling merendahkan Satu sama lain Tetapi prinsip Bagi kami orang Indonesia adalah Anda sopan kami segan Ya Tetapi kalau Anda Kurang ajar Ya Kami akan menjadi Bangsat Ini gak salah nih Komen kayak gini Setelah lagi saya tanya nih Sejak kapan Sejak kapan orang Indonesia Berperangai buruk Di luar negeri Ini gak pernah loh Saya dengar ada Cita orang Indonesia kayak gini Kecuali dari netizen-netizen Malaysia Dan kenapa cuma kalian aja Coba yang bilang gitu Misalnya kayak sekarang Saya kan tinggal di Turki Gak ada tuh Orang Turki pernah komplain Tentang orang Indonesia Sangat Minim Bahkan hampir tidak ada Sekalinya nih Ada orang Turki komplain Tentang Indonesia Itu Cuma karena satu hal Karena cintanya ditolak Cella Di Turki nih ya Orang Indonesia tuh Terkenal pintar Pekerja keras Bersih Cantik-cantik Ayo Kok bisa beda Kalau seandainya benar-benar jelek nih ya Kenapa Orang Indonesia yang di Inggris Yang kerja di Australia Kan banyak yang di Jerman Itu tidak pernah ada Kata-kata Citra yang buruk seperti itu Kenapa hanya dari negara kalian saja Ayo jawab Kebetulan apa kebetilan Gue greget banget Dari kemarin Gue pengen bikin VT ini Nah jadi ada turis Malaysia Ngebandingin Jakarta Sama Kuala Lumpur Dan dikasih rating sejelek itu FYI Gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta Dan gue kuliah di Kuala Lumpur Tiga setengah tahun Untuk mbanya atau siapapun deh Turis yang datang ke Jakarta Dan pergi ke Wartek Dan ke Tamrin City Kalau mau bandingin Jangan sama pusat kota kalian Itu salah Kecuali kalian mau bandinginnya Sama Pudu Ceras Bukit Jalil Hah? Ada apa juga disana Kagak ada apa-apa Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas Ataupun Pavilion KL Lo bandingin sama Bundaran HI Atau daerah Monasi tuh Lagi pula Jakarta itu bukan Kota Turism Lo kalau mau pergi tuh ke Bali Nah terus lo bandingin sama Pelangkawi Jangan bandingin sama Kuala Lumpur Karena udah beda banget Kalau lo ke Jakarta Emang pengen liburan aja Atau staycation Ya gue saranin lo tinggal di Langham Ya daerah SCBD situ Atau enggak Park Hyatt tuh Yang baru dibangun Kalau bosen omakasi di KL Lo bisa cobain omakasi di Jakarta Karena lebih bervarian Dan lebih banyak lagi restorannya Dibandingkan di KL Itu gue jamin Coba juga ke Asta Ya District 8 Nah disitu Mall campuran Kayak art gallery Daerah situ Banyak banget Cafe-kafe lucu Tempat-tempat Dan building-building Yang estetik banget Untuk yang halal Atau berhijab Saya tidak merekomendasikan ini Tapi untuk turis Yang pengen cobain nightlife Di Jakarta Boleh cobain H Club W Club Atau AT Proof Ultra Karena experience-nya bagus banget Dibandingkan Zook KL Atau Tre KL Untuk turis gue juga saranin kepik Kalau pengen liat senja Sambil sepedahan Atau mungkin nikmatin Bier dingin Atau kopi Ya bisa banget kepik Karena banyak banget restoran Dan cafe-kafe lucu Atau kalau mau naik yachts Juga bisa ke daerah fluid Deket Pantai Mutiara Terakhir untuk turis Terus gue saranin cobain pagi sore Karena dia tempatnya gede Cabangnya banyak Nyaman banget Servisnya bagus Terus ya setidaknya Itu bisa cobain Makanan ciri khas Indonesia Atau boleh cobain juga Seafoodnya Jakarta Karena banyak banget yang enak Dan menurut gue Varian rasanya Penyajiannya lebih bervariasi Dan lebih magnus Dibandingkan yang gue makan Di KL Atau di Malaysia Di tempat manapun Di Malaysia gue cobain Menurut gue Seasoning seafood Di Indonesia jauh lebih banyak Nah kalian bisa cobain juga Di Jakarta Gak usah jauh-jauh ke Bali Atau mungkin Keraja Ampat deh Untuk cobain semua experience itu Gak bisa Cuma 10 ringgit Kayak beli mix race 68 di Pudu Atau Lok Lok Atau roti canai di Mamat Kalau lo mau nikmatin Traditional foodnya Kuliner atau hidden gym Jakarta Cukuplah 1000 ringgit 3 hari Tapi kalau lo mau nikmatin Langham, Park Hyatt Lo cobain IT Proof Ultra Atau H Club Lo pengen ke Fluid Naik yachts Terus lo pengen cobain Pick atau cafe-cafe Makanan yang enak Di Senopati Ya gue rasa Lo harus siapin 3000 ringgit Karena juga gue saranin Kemana-mana Kalau mau enak Di Jakarta Naiknya Grab Bukan MRT Oke Kalau kayak budgetnya mbak tadi Di Jakarta Ke Kuala Lumpur Juga sama aja Saya juga makan mix race Liat biawak lewat Kayak gitu loh Ngerti gak sih Jangan lah Sampai lo bikin konten Jadi bikin misu-misu begini Antara orang Indonesia Sama orang Malaysia Kita juga seneng Ke Kuala Lumpur Kita liat Begitu-begitu Ada ular pinggir jalan Situ Bukit Jalis Saya jalan juga Tak ada masalah Gak ada yang protes Oh Malaysia jelek Tak ada Ya Jadi Jangan sampai kontenmu itu Jadi bikin ricu Jadi Cobalah Pikir lagi Dan lain kali Kalau bikin konten Harus tau juga konsekuensinya Tongges Tongges Tabunggas Tabunggas Bagasi Bagasi Koper Koper Landas Landas Papan chopper Papan chopper Dapuges Dapuges Kompor Kompor Almarin Almari Lemari Lemari Gara-gara Aku Pengaruh sama sinetron Jadi gini Akunya Sayangnya Pergi ke Kedai makan Di Indonesia Kemarin Aku pergi Di Indonesia Saya pergi Ke Indonesia Kan Lepas tu Saya ngomong Sama mbaknya Mbak Sayangnya Mau Sundu mbak Sudu mbak Apa tu mbaknya Sudu apa itu Oh enggak mbak Aku bilang Oh enggak mbak Enggak Enggak Cangkul Cangkul Eh mbaknya bilang Kenapa cangkul Tak kajet mbaknya Lepas tu aku cakap Eh bukan cangkul ya mbak Jadi kawanku kata Bukan cangkul Tapi sendok Lepas tu aku cakap Eh maaf mbak Tapi akunya nonton itu sinetron Katanya itu cangkul Yang ini apa Ini sendok Bukan Ini cangkul Ya gara-gara aku terpengaruh Sama sinetron Jadi aku pun cakap sama mbaknya Ini cangkul Ini apa Sendok Goblok Cangkul Ada mbak-mbak Kiel Liburan ke Jakarta Terus kasih rating 0 per 10 Disclaimer dulu Gua Suka Saya suka dengan Malaysia people Saya suka dengan Malaysia country Saya suka Petronas Saya suka Upin Ipin Saya suka Mbak Ciwi Saya suka Genting Highland Ya jadi I have no problem With the country Or With the people Ya Cuman mau Komentar aja sedikit Mbak-mbak ini Sebenarnya Memperlihatkan Ke Bodohannya sendiri Jadi seperti orang yang Gak ada manner Udah jalan-jalan Ke negara orang Kasih rating 0 Yang dimana Kalau kita lihat Jalan-jalannya itu Dari foto-fotonya Ya Itu Udah bukan Liburan sebenarnya Itu udah bukan Low budget lagi Gua gak tau Dia nyontek Tourist spot Jakarta dari mana Gak jelas Dan Lebih cocoknya Situ bukan Liburannya Tapi kayaknya Mau ngedata Penduduk Bansos Mungkin ya Masa bisa Dari seluruh Jakarta Begitu gede Begitu bagus Begitu banyak Tempat yang Megah Bisa nyampe Ke tempat-tempat Yang seperti itu Yang bahkan Gua aja Hampir gak pernah Ke tempat itu Ya mungkin Hidden Jam Gali ya carinya Hidden Jam In Jakarta Anak ketemu tuh Kayak gitu Mbak-mbak Ya jadi Tolong ya Buat Malaysia people Kalian Harus lebih Apa ya Hati-hati ya Netizen Indonesia sih Sangar loh Hati-hati Mungkin gue rasa Udah dikena rujak Kali itu orang sekarang Oke guys Karena lagi heboh banget ya Ini ada Salah satu Tourist dari Malaysia Which is Malaysia itu Negara yang Menurut gue Udah jadi Rumah kedua Bagi dua Bagi gue Dan dia ngerate Jakarta itu Katanya Makanya 0 Per 10 Tempat visitnya 3 per 10 Shoppingnya 0 per 10 Wow Ingat ya guys Ini oknum sih ya Ini oknum Gue yang udah lama Bertahun-tahun tinggal Di Jakarta ya Masih pun gue Gak suka banget Ketika Gue gak akan memberikan Rate 0 per 10 Untuk Jakarta Gue gak akan memberikan Rate 3 per 10 Untuk tempat visit Di Jakarta Enggak Di Jakarta itu Banyak tempat visit Yang best-best Gitu kan Shoppingnya juga Gak kalah dari Shopping mall Shopping mall Yang ada di seluruh dunia Gak kalah Bagus-bagus Tinggal di kalian aja Datang kemana Ke tempatnya yang mana Gitu kan Disini tuh Mallnya tuh Banyak banget Banyak banget Giri Intan Banyak banget Mallnya yang bagus-bagus Plaza Indonesia Senayan City Terus Grand Indonesia Pacific Place Yang mana lagi banyak Central Park Kota Kasablangka Juga deket-deket sini ya Bagus-bagus Menurut gue Kamu itu Intan ya Kamu salah-salah Ke tempat Yang kamu datengin Tapi memang Mungkin Kita jalan-jalan kan Memang sesuai budget ya Mungkin budget kamu Memang pas-pasanya Ke tempat-tempat Seperti itu That's why Kamu datangnya Ke tempat seperti itu Padahal Ada jauh yang lebih Luar biasa Gitu Kalau kamu mempunyai Budget yang Lebih Gitu Yang lebih Karena kamu udah kesini Kan 4 hari 3 malam 4 hari 3 malam Misalnya kamu budget Cuman 10 juta Ya tentulah 10 juta sekitar 3000 ringgit 3000 ringgit Kurang mungkin ya Ya tentulah Kamu hanya bisa Ke tempat-tempat Yang memang Memang seperti kamu Explain Di TikTok kamu Gitu ya Tapi kalau kamu mempunyai Budget yang lebih Misalnya 40 juta Misalnya untuk 4 hari 3 malam Itu sangat cukup sekali Untuk kamu pergi-pergi ke Mengunjungi semua tempat Wisata Shopping mall Tempat-tempat Restoran yang Best-best di Jakarta Sumpah Jakarta itu Banyak tempat Yang best Tapi gimana budget Kamu Budget kamu Untuk datang kesini Untuk datang ke Jakarta Seperti apa ya Mungkin kalau Kalo budgetnya cuman Sedikit ya Itulah tempat yang Kamu jelaskan tadi Kamu datang kesitu Karena sesuai dengan budget Yang kamu punya Sama seperti Gue datang ke Malaysia Gue Kemana yang belum pernah Gue datang Oh yang belum pernah Gue datang Itu ke Sabah Ke Borneo Kalo Semenanjung Dari Utara Sampai Selatan Gue udah datang Semuanya Gue gak pernah ngasih nilai 0 per 10 Meskipun Kayak gak pernah Gue tetep Menghargai Menghargai orang Malaysia Gue tetep Kayak gak mau Membuat orang Malaysia Itu sakit hati Dengan review Yang gue kasih gitu Mungkin ada Baiknya ketika Kita tidak suka Mungkin kita baiknya Kita cuman ngomong Kayaknya ini kurang pas Dengan gue gitu Mungkin ada Kata-kata yang lain Yang lebih bagus Karena Indonesia sama Malaysia Itu kan jiran ya Jadi Kita lebih mementingkan Kayak budaya Ketimuran gitu ya Jadi sehingga Lebih sopan lah Jadi Tau sendiri kan Netizen Indonesia itu Netizen yang Sangat luar biasa Gitu ya Kalo udah Ada yang Nenggol Indonesia Jadi Sebagai ini Menjadi suatu Pembelajaran Untuk kamu Diri Intan Gitu ya Untuk mereview Sesuatu Gitu kan Kemanapun Gak cuma Indonesia Kita boleh review Jujur Boleh Boleh Jujur Tapi Jangan membuat Mengada-ngada Menurut gue Itu jujurnya yang Mengada-ngada Gitu kan Gue yang tinggal Di Indonesia aja Gak ngerasa Jakarta itu Nothing Gak Jakarta itu Banyak tempat yang Base Gitu kan Seperti Malaysia lah Malaysia itu Ketika kamu di Review yang jelek-jelek Tentang Malaysia Apalagi rating 0 Kamu pun sebagai Sebagai orang Apa Sebagai warga negara Malaysia Pasti bakal marah Sama seperti kita Warga negara Indonesia Gitu Gak ada salahnya Nge-review Liat TikTok gue Semuanya Gue mostly Nge-review Makanan Malaysia Tempat-tempat di Malaysia Gitu kan Meskipun Ada yang gak Sesuai dengan Taste gue Tapi gue gak pernah Kasi nilai 0 Karena apa Karena gue sangat Menjunjung tinggi Gue tuh harus Menghargai Sesama Warga negara Yang ada di Malaysia ini Gitu Karena gue gak mau Cari masalah Karena gue gak mau Cari musuh Di negara orang Terutama Karena gue pun Pas merasakan Gimana kalau negara gue Sendiri di Dihina Atau di-review Sampai nilai 0 Gimana rasanya Pasti sakit hati banget Kalau kamu emang mau Seminggu dengan budget Lebih dari apa Yang kamu sebelumnya Kamu datang kesini ya Kamu bisa datang Ke restoran Ke tempat Shopping Mau makanan-makanan Makanan street foodnya Di Jakarta itu Base-base Kamu gak tau Gimana rasanya Seenak apa Bakso di Jakarta Barusan aku lihat TikTok kamu Udah mulai Dihilang-hilangin kan TikTok-tiktok Sebelumnya That's why Ya itulah Akibat dari Kamu Seenaknya Nge-review Tanpa kamu Melihat Kedepannya bakal Seperti apa Kita boleh Mereview Tapi jangan sampai Membuat orang lain Sakit hati Atau jangan sampai Mengada-ngada Reviewnya Karena menurut aku Review kamu itu Sangat mengada-ngada Semoga menjadi pembelajaran Kedepannya Hai Ijin stitch video Daripada si Intan Nurliana ini ya Jadi Viral Terkait dengan Postingan dari Intan Nurliana Seorang Turis Atau warga negara Malaysia Yang berkunjung Indonesia Kemudian Memposting beberapa Konten Terkait foto-foto Yang dia ambil Dari beberapa Spot Atau di jalan Yang dia katakan Makanan berantakan Kemudian makanan yang Dia sampaikan bahwa Wajahnya diduga Ada ulat Kulak dan lain Sebagai menggunakan Bahasa-bahasa Malaysia Satu hal yang perlu Digaris bawahi disini Bahwa Indonesia dan Malaysia Ini merupakan negara Tetaka yang sangat dekat Atau paling terdekat Terdekat dari Indonesia Atau Malaysia pun Terdekatnya ke Indonesia Jadi Ada beberapa budaya Yang hampir sama Baik dari segi bahasa Yang mirip Kemudian Rempah-rempahnya Tekstur kulit Warga negara Indonesia Dan Malaysia Dan beberapa budaya lain Yang hampir sama Antara Indonesia Dan Malaysia Yang menjadi catatan saya Disini bahwa Setiap daerah Punya kelebihan Dan punya kekurangan Sesuai dengan adat Dan tradisi budaya Masing-masing Contoh kita lihat Di beberapa tempat lain pun Punya spot-spot tempat Yang memang Jauh dari kata Yang memang elok Tetapi harus digarisbawahi Bahwa tidak semua tempat Di Indonesia seperti itu Mungkin Kali ini Intan Nuriana Merupakan seorang turis Dengan Budget yang bisa Menjangkau tempat-tempat Seperti itu Sedangkan Indonesia sendiri Punya tempat yang Sangat luar biasa Yang kita ketahui Contohnya Bali Labuan Bajo Lombok Dan lain sebagainya Yang memang Terekspos sampai ke Manca Negara Sehingga banyak orang Dari Manca Negara Yang datang ke Indonesia Hanya untuk melihat Keindahan alam dari Indonesia Indonesia pun Banyak memiliki budaya Suku Keindahan alam Dan Masih banyak lagi Yang saya lihat Positif yang harus Dieksplor dari Indonesia Tetapi yang sangat Disayangkan disini Seorang Intan Nuriana Itu memposting Dan menjatuhkan Harga diri Masyarakat Indonesia Pesan saya Buat Intan Nuriana Segera sampaikan Permintaan maaf Atas nama pribadi Anda Karena Dari sini Masyarakat Akhirnya rame-rame Menggiring opini publik Bahwa Bukan cuma Anda Saja yang dihujat Akhirnya Negara Malaysia Pun ikut dampak Bahwa seorang Warga negara Malaysia Berani Mengucilkan Indonesia Pesan disini Bahwa siapapun Kita Baik itu Negara Malaysia Yang ke Indonesia Ataupun orang Indonesia Yang ke Malaysia Tolong untuk Tidak Saling menghujat Atau Saling mengeluarkan Statement yang Sangat merugikan Pesan saya juga Buat Semua Semua Masyarakat Indonesia Yang mendapatkan Video Intan Nuriana Jangan dibalas Dengan hujatan Terhadap Negara Malaysia Tapi mari Kita ketuk Pintu mata hati Mereka untuk Sadar Bahwa Merendahkan Sebuah negara Atau merendahkan Tempat Negara lain Tidak harus dilakukan Di media sosial Karena rekam jejak ini Akan menjadikan Hal yang terburuk Bagi diri kamu Oke guys Sebenarnya masih Sangat banyak Video Video Komentar Komentar Ya Baik yang positif Maupun yang negatif Dari netizen kita Ya Dari netizen Indonesia Yang ingin Saya reaksi Tetapi Kalau direaksi Semua Ya Durasinya Bisa Panjang Banget Guys Ya Jadi saya Batasi Saja Ya Cukup Sekian Dulu Video Video Yang saya Reaksi Ya Dan Kembali Lagi Guys Ya Baik di Malaysia Indonesia Ataupun Negara Negara Lain Ya Itu Pasti Ada Kekurangan Ya Sehebat Hebatnya Amerika Serikat Ya Kita Bilang Negara Adidaya Ya Negara Yang Mengendalikan Ekonomi Dunia Ya Dolarnya Paling Kuat Sedunia Ya Tetapi Ya Kalau teman-teman Perhatikan Ya Itu Banyak Sekali Ternyata Di Amerika Ya Orang-orang Yang Hidupnya Kelandangan Guys Ya Atau Homeless Tidak Punya Rumah Ya Tidur Di Jalanan Tidur Di Tempat-tempat Publik Ya Tempat-tempat Umum Dan Itulah Sisi Kekurangan Dari Amerika Serikat Dan mungkin Masih Banyak Lain Sekarang Tergantung Dari Sudut Pandang Kita Ya Ketika Kita Datang Ke Suatu Negara Niat Kita Adalah Untuk Mencari Kekurangan Ya Pasti Kita Akan Menemukan Kekurangan Ya Tetapi Jika Kita Ingin Mencari Sesuatu Yang Baru Ya Susana Yang Baru Ya Igen Mempelajari Budaya Mempelajari Hal-hal Baik Di Negara Tersebut Kita Pasti Akan Menemukan Hal-hal Yang Baik Ya Oke Semoga Harapannya Video ini Bisa Jadi Pembelajaran Bagi Kita Semua Saya Bastian Sebo Sampai Jumpa Lagi Di Konten Saya Selanjutnya Jika Terima kasih.